Kegiatan ini adalah hanya untuk tiga kabupaten pada awalnya, tetapi melihat animo peserta yang dari berbagai kegiatan, akhirnya ini kegiatan ini bisa mencakup seperiangan timur dari jumlah peserta yang mendapatkan. Dengan adanya kegiatan ini, Madrasah Aliyah Negeri 2 semakin maju, semakin berkembang, dan semakin banyak situasinya yang masuk ke Madrasah Aliyah Negeri 2. Pertama ini untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 ini bukan hanya pembelajaran secara rutinitas, tapi ada kegiatan-kegiatan lainnya. Sesuai dengan apa yang diharapkan, mudah-mudahan dengan kegiatan ini, Anak-anakku, baik dari Madrasah Sarawiyah, juga Sekolah Madrasah Pertama mengetahui bahwa di Kabupaten Cialmis, di kota yang berdekatan dengan kota Cialmis, ada Madrasah Aliyah Negeri 2 Cialmis tersebut. Terakhir, selamat melaksanakan kegiatan, dan dengan ucapan mas malam bersama, Bismillahirrahmanirrahim, Expo Madrasah Amis 2023, pada hari ini saya nyatakan dibuka jejaran. Setiap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expo Mandwa Ciamis yang dilakukan setiap tahun. Expo ini tujuannya adalah yang pertama untuk memfasilitasi siswa yang mengikuti kegiatan, yaitu berupa pameran, kemudian juga pagelaran. Selain itu, Expo ini juga sebagai ajang untuk sosialisasi Madrasah, yakni berupa melaksanakan kegiatan pertandingan-pertandingan, olahraga, dan seni untuk tingkat SNP-MTS. Ini adalah hanya untuk tiga kabupaten pada awalnya, tetapi melihat animo peserta yang dari berbagai kegiatan, akhirnya kegiatan ini bisa mencakup seperiangan timur dari jumlah peserta yang mendaftar. Kegiatan Expo Mandwa ini, saya atas nama Kepala Kantor, Kepentera Agama Kepentera Ciamis, mengapresiasi yang sangat tinggi. Karena memang di samping Silaturahmi Siswa-Suswi, Madrasah Sanawiyah, juga Sekolah Meningah Pertama, Seperdangan Timur, yang keduanya bisa untuk kreativitas dalam lomba, juga dan lain sebagainya. Jumlah peserta secara keseluruhan dari bidang olahraga dan seni sejumlah 1.430 siswa. Ini memperkenalkan bahwa di Kabupaten Ciamis, pusat kota Ciamis itu, ada madrasah berkelas yang siswanya besar, jadi bisa diperkenalkan kepada siswa-siswi, baik siswa-siswi madrasah Sanawiyah, juga siswa-siswi sekolah menengah pertama di Seperangan Timur. Dan ini insya Allah akan kami lakukan setiap tahun, dan kita akan melihat perkembangannya, apabila ini semakin lama, banyak cabang lomba yang diminati, kami juga akan tambah juga cabang lomba yang akan kami laksanakan. penting, khususnya bagi lembaga pendidikan, seperti yang dilaksanakan oleh MAM 2 Ciamis ini. Yang pertama, ini untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan di MAM 2 Ciamis ini bukan hanya pembelajaran secara rutinitas, tapi ada kegiatan-kegiatan lain, yang lain, menutama di kegiatan ekstrakulikuler. Dan ini ajang agar anak bisa memperlihatkan kreatifitasnya, inovasinya dalam membuat suatu karya di MAM 2 Ciamis ini. Dan ini juga untuk memperlihatkan ke dunia luar, khususnya masyarakat, bahwa program-program di MAM 2 Ciamis ini bukan hanya program pembelajaran saja, tapi ada program-program ekstrakulikuler, contohnya seni lukisnya, terus kreatifitas, seni taris, seni budayanya, termasuk kegiatan-kegiatan olahraganya, yang Alhamdulillah, manguan ini di kebunat Ciamis cukup berprestasi ketika ada perkhidmatan antar pelbagai pendidikan yang ada di kebunat Ciamis. Dan ini juga untuk memikat para peserta didik yang ada di lingkungan periangan timur, agar bisa animonya itu untuk masuk di MAM 2 Ciamis. Pertama saya adalah bahwa kreatifitas siswa selama pembelajaran bisa diekspos, bisa dinikmati, bisa dilihat oleh via-via keluar, orang tua, kemudian dari sekolah, madrasah yang lain, baik itu tingkat MTS maupun MA yang lain. Ya, bagi madrasah-madrasah alias negeri yang lain juga mudah-mudahan bisa mengikuti seperti madrasah alias negeri 2 Ciamis. Setelah, manduah Ciamis bisa lebih berprestasi, khususnya di kancah pendidikan di Kabupaten Ciamis ini. Manduah Ciamis, hebat. Tiga, lima, Sampai jumpa di video selanjutnya.